Selamat pagi Assalamualaikum Kita jawab pertanyaan teman kita tentang Anak yang melakukan tindak pidana Bagaimana prosedurnya Apakah bisa dipencara atau bagaimana Jadi dalam hal ini anak Maksudnya anak-anak rekan-rekan Jadi mengenai anak ini rekan-rekan Peradilannya berbeda dengan peradilan orang dewasa Jadi kita bahas dari awal saja Jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum Jadi bahasanya saja bukan anak yang melakukan tindak pidana Tapi anak yang berkonflik dengan hukum Nah anak yang berkonflik dengan hukum Yang disebut anak ini adalah Anak yang telah berusia 12 tahun Tetapi belum berusia 18 tahun Itu dia Jadi yang dimaksud anak ini adalah Usianya di atas 12 tahun Dan di bawah 18 tahun Kemudian Dalam proses penanganannya Anak tidak boleh ditangkap Tidak boleh ditahan Ya rekan-rekan Atau di penjara Kecuali Upaya terakhir Nah kalau sudah tidak ada jalan lain Barulah yang boleh dilakukan Dan dalam waktu yang paling singkat dia Ya Walaupun harus ditahan Tapi cepatnya selesaikan perkaranya Biar langsung ke Pengadilan atau kejaksa gitu Jadi tidak boleh lama-lama rekan-rekan Lalu Pada dasarnya Peradilan anak ini Wajib mengutamakan Pendekatan keadilan restoratif Jadi Diutamakan perdamaiannya Jika Ancaman hukumannya Ancaman pidanya itu Di bawah 7 tahun Itu wajib dilakukan Upaya pendekatan terlebih dahulu Namanya proses Diversi Jadi Baik dalam tingkat Penyidikan Maupun dalam tingkat penuntutan Dan persidangan Upaya itu Wajib dilakukan Jika ancamannya Ancaman pidanya tadi Di bawah 7 tahun Itu wajib Menurut peradilan ini Wajib itu dilakukan Kecuali Tidak ada kesepakatan Ya Kalau tidak ada kesepakatan Barulah diproses hukumnya Jadi Pembinaan anak dijatuhi hukuman pidana Atau dikenakan tindakan Ya ada Ada dua ya Hukuman pidana Atau tindakan Akan tetapi Rekan-rekan perlu diketahui Bahwa anak yang belum Bulu siang 14 tahun Hanya dapat digenakan tindakan Nah Lalu apa itu Pidananya Bang Nah pidana pokok bagi anak Terdiri atas A Pidana peringatan B Pidana dengan syarat Syarat itu apa Pembinaan di luar lembaga Pelayanan masyarakat Atau pengawasan Kemudian Pelatihan kerja Lalu pembinaan dalam lembaga Dan Yang terakhir baru Diterjara Ya kan Itu dia Rekan-rekan Jadi terakhir itu Di penjara Kalau sudah Sudah Pilihan terakhirlah oleh hakim Sehingga anak ini di penjara Kalau tidak Dia tetap diberikan tindakan Tindakan itu apa Ya itu Itu tindakannya misalnya Mengembalikan kepada orang tua Menyerahkan kepada seseorang Untuk didikti Atau dirawat Begitu diadakan Tidak di penjara Terus bagaimana Bang Tentang penganiayaan Yang dilakukan oleh anak Ini mungkin berkaitan dengan Kejadian kemarin Yang cukup viral Rekan-rekan Jadi prosesnya tetap sama Ya Rekan Cuma pasalnya Pasalnya Kalau penganiayaan Diatur di pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 Ya Rekan-rekan Yang berbunyi begini Setiap orang Dilarang menempatkan Membiarkan Melakukan Menyuruh melakukan Atau Serta melakukan Kekerasan terhadap anak Ya Terus ancaman hukumannya apa Itu diatur di pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Ini Rekan-rekan Di pasal 1 Ini bunyinya begini Saya bacakan Setiap orang yang Melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 76C Dipidana dengan Bidana penjara Paling lama 3 tahun 6 bulan Dan atau denda Paling banyak 72 juta rupiah Nah Kalau misalnya Anaknya korbannya Luka berat Maka ancamannya Menjadi 5 tahun Dan atau denda Paling banyak 100 juta rupiah Kalau korbannya Meninggal dunia Maka pelaku Dipidana dengan Bidana penjara Paling lama 15 tahun Dan atau denda Paling banyak 3 miliar Jadi Ancamannya tergantung Korbannya Kalau dia Luka-luka biasa saja Itu ancamannya 3 tahun 6 bulan Kalau luka berat 5 tahun Begitu Rekan-rekan Nah Kalau misalnya Kejadiannya Pengeroyokan Itu Beda lagi Rekan-rekan Ancamannya Kalau dijuntuhkan Dia ke pengeroyokan Kita bisa lihat Di pasal pengeroyokan ini Barang siapa Terang-terangan Dan dengan tenaga Bersama Menggunakan Kekerajaan terhadap Orang atau barang Diancam dengan Pilihan penjara Paling lama 5 tahun 6 bulan Itu diatur Di pasal 170 KUHP Ya Rekan-rekan Itu kalau Dia pengeroyokan Dijuntuhkan Dia Namun Perlu diketahui Rekan-rekan Pidana yang Dijatuhkan kepada Anak itu Setengah Daripada Pidana yang Untuk orang Dewasa Jadi Beda dia Ya Jadi Jangan Heran Kita Kalau Penanganan Perkara Tidak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ya Berbeda Memang Penanganannya Dengan Orang Dewasa Ya Jadi Tidak Sama Ini Diatur Di undang-undang Ini Jadi Bukan Kata Saya Jadi Kalau Misalnya Ada Terjadi Tidak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ya Seperti Saya Jelaskan Tadi Tidak Boleh Ditangkap Tidak Boleh Ditahan Itu Kecuali Dengan Terpaksa Lalu Diutamakan Pendekatan Perdamaian Baik Di tingkat Penyidikan Penuntutan Ataupun Di persidangan Persidangan Atau Putusan Bidana Dilakukan Jika Tidak Ada Jalan Lain Jika Tidak Ada Perdamaian Jadi Kalau Misalnya Pertama Wajib Dilakukan Upaya Perdamaian Kalau Tidak Bisa Barulah Dilanjutkan Dia Upaya Hukum Sebenarnya Itu pun Berbeda Dengan Yang Dilakukan Terhadap Orang Dewasa Tadi Rekan-rekan Ya Jadi Kita Jangan Heran Memang Begitu Aturannya Ya kan Nah Sekarang Kalau Bang Kalau Misalnya Ini Sekarang Tidak Mau Berdamai Berarti Lanjut Perkaranya Kan Lanjut Perkaranya Dan Itu Tadi Ya Ancaman Hukumannya Setengah Dari Untuk Orang Dewasa Nah Lalu Hukumannya Pun Bisa Dia Dipenjara Bisa Juga Cuma Ditindak Begitu Kalau Ancamannya Di bawah 7 tahun Jadi Kalau Penganiayaan Biasa Tadi Kan Ancamannya 3 Tahun 6 Bulan Berarti Kan Di bawah 7 Tahun Itu Wajib Memang Diutamakan Perdamaian Lulu Kalau Tidak Terjadi Perdamaian Tidak Ada Kesepakatan Barulah Dia Diproses Secara Hukum Sebagaimana Biasanya Nah Kalau Misalnya Ancamannya 3 Tahun 6 Bulan Ya Kan Berarti Kan Setengahnya Kalau Misalnya Maksimal Pun Dijatuhkan Oleh Hakim Berarti Satu Tahun 8 Bulan Eh Satu Tahun 8 Bulan Kalau Misalnya Diputus Satu Tahun 8 Bulan Oleh Hakim Ini Kan Bisa Upaya Putusan Terakhir Barulah Dipenjara Jadi Semua Ini Nanti Akhirnya Di Tangan Hakim Ya Rekan Rekan Apakah Anak Ini Dipenjara Atau Tidak Ya Begitu Rekan Rekan Itu Memang Beraturan Seperti Itu Beda Dia Barangkali Mungkin Banyak Diantara Kita Yang Tidak Sependapat Tapi Pertimbangannya Untuk Peradilan Anak Ini Sudah Berdasarkan Penelitian Seminar Dan lain Lain Tidak Perkasus Dia Jadi Diambil Secara Umum Mungkin Satu Kasus Kita Anggap Ini Harus Hukum Berat Tapi Bagaimana Kalau Kejadiannya Kepada Kasus Kasus Yang Biasa Juga Aturannya Memang Seperti Itu Begitu Rekan Rekan Tetap Tonton Channel Bang Beni Supaya Kita Bertambah Ilmu Sedikit Sedikit Ya Jauhkan Diri Dari Masalah Tetaplah Berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh